Intro Meski hingga saat ini Satreskrim Polres Karimun belum melakukan penahanan terhadap mantan Kadinsos Karimun Indra Gunawan namun polisi masih melakukan penyidikan kasusnya yang mengarah kepada bendara Ardiansah. Kasatreskrim Polres Karimun AKP Luli Febriantara mengatakan penyidikan kasus mengarah kepada bendara Ardiansah karena diduga kuat ikut terlibat memanipulasi SPJ Belanja Anggaran secara fiktif. Penyidikan yang dilakukan polisi adalah melacak keberadaan tersangka dengan alat komunikasi. Polisi menduga kuat Ardiansah sudah melarikan diri keluar negeri. Kita lakukan penyelidikan keberadaan yang bersangkutan. Kalau memang kita dah tahu langsung kita tangkap. Langsung kita tangkap atau kita kasih panggilan lagi? Kalau memang ada, kita langsung ambil, kita langsung periksa sebagai tersangka. Sebagai tersangka. Seperti diberitakan sebelumnya, Ardiansah mengacukan panggilan pertama penyidik Satreskrim Polres Karimun pada Agustus 2017 lalu. Mantan bedara Indra Gunawan tersebut enggan diperiksa dan memilih berpergian ke Batam, Singapura, dan Malaysia. Iwan Mohan, Ami Bagan, Tim Ainews, melaporkan.